Aku pernah mendengar bahwa jika kesempurnaan yang dicari dari sebuah ikatan, maka tidak akan pernah bertemu dengan ketulusan. Aku selalu bingung tentang kutipan ini, sama seperti kisah ini. Kamu? Kamu gani kan? Masih inget sama aku? Oke. Ingat, kita kan dulu sekelas waktu SMA. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku dengar dari teman-teman katanya kamu lanjut kuliah ya di Surabaya. Iya, tahun ini baru saja selesai. Kemarin baru saja aku pulang dari sana. Oh gitu. Kamu nggak mau minta nomor HP aku gitu? Ini, ini. Eh, ini. Oke, kalau gitu aku duluan ya. Dadah, jangan lupa. Iya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gani ya? Besok kosong, Ki. Buka bareng yuk. Boleh. Gimana tuh? Hmm, di kopi sandi aja. Tempatnya asik sih. Makanannya juga enak, kosi, cocok banget buat ngecil. Boleh, boleh. Oke, kalau gitu. Besok aku jemput ya jam 5. Oke. Oke, bye. Bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Oke, punya kamu Rp45.000, punya aku Rp53.000. Di luang aku ya? Oh iya, nanti sebelum pulang temenin aku belanja lebih sayur dulu ya. Boleh juga tuh, disana kan tempatnya lengkap, terus belanja disana juga nyaman. Kebetulan aku juga mau beli sesuatu disana. Iya, masyarakat. Ayo. Itu di jarang apaan sih? Aku takut jangan. Gini. Kamu udah selesai ya? Udah. Abis ini kita mau kemana? 10.000 penyakam. Emangnya berapa sih? 10.000 aja. Oke, makasih ya. Besok kan udah lebaran nih. Gimana kalau kita malam ini makan seafood? Untuk malam ini ya? Mendingan biar cepat kita makan di... Udah, tenang aja. Aku bayarin kok. Bukan kayak gitu maksud aku. Kamu ini kenapa sih? Terlalu memikirkan dunia kamu sendiri. Aku selama ini udah ngalah loh. Mulai dari split bill. Nemenin kamu belanja sembako hampir tiap minggu. Gan, gak semua orang dalam hidup kamu itu harus ikut cara berpikir kamu, Gan. Ternyata semua cowok itu sama aja ya. Sama-sama egois. Terus, sembako selama ini yang kamu beli, itu buat apa sih? Kamu mau tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denadi, ini ada stiket sembako untuk besok lebaran ya. Terima kasih. Selama ini, uang yang aku sisihin dari split bill itu, aku belikan sembako untuk Den Adi. Biar dia bisa lebaran dan suka cita kayak kita. Kenapa kamu gak bilang ke aku sih selama ini? Aku cuma sedekat sedikit aja kok. Bukan yang banyak banget. Jadi, orang-orang gak perlu tau. Maaf ya. Kenapa kamu minta maaf sih? Ya udah, lebaran nanti kita ke rumah Den Adi ya. Oke. Aduh, aku lapar nih. Makan yuk. Yuk. Pada akhirnya, aku sadar bahwa meskipun kesempurnaan itu tidak pernah ada dan kekurangan akan selalu menyertainya. Namun, itu akan menjadi keajaiban jika kita saling memberi, mengasihi, peduli, dan saling mengerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jadi gak sih kelebaran ke rumahnya Den Adi? Jadi dong. Aku juga udah bawa sesuatu buat Den Adi. Iya, udah. Aku udah di depan ya. Aku tunggu. Cepetan ya. Oke deh. Yuk. Mudah ya. Aku denger-dengar dari temen. Udah penyanyi coba masa belum? Nah, belum pernah sih. Ala angin. Sini, sini. Sini, Pak. Emangnya emang harus ikut ya. Ini kan dia aku kembas.